Oke guys selamat sore kali ini gua buka video sore ah kali ini gua mencoba untuk sedikit nicipin dari Ninja ini ninjanya Ninja mono RR ini Ninja tahun 2016 ya kalau sekarang jadi mono SL yang gua tahu ini nggak ada yang dirubah semuanya masih standar habis paling ada tambahan alarm doang nah oke kita coba cek instrumennya ini sih cuman ada indikator bensin sama LPM terus ada apa namanya kecepatannya sama jam sama kilometernya masih 1800 langsung aja kita cobain lah ya kita cobain luar gua juga harus ada kegiatan saya cipin lah gimana sih rasanya jadi juara ya ini motor hanya enteng sih kalau gua bilang asli enak banget enteng kecil cuman ya usah dan ini cukup lunduk sih kalau bagi gua karena gua eh apa ya bisa dibilang hampir nggak pernah naik motor fairing sih jujur aja nggak pernah gua naik motor kayak begini baru kali ini gua naik motor kayak gini sumpah kali naik langsung dosenengah enggak pernah sih naik motor yang 150 cuman modelnya naked gitu loh bukan yang fairing kayak gini aku perlu menyesuaian abis nih tapi buat miring-miring enak juga kok tenaganya di bawahnya lumayan ngisi sih kalau gua rasa nanti kita coba cek tenaganya pas udah di jalan aja enak banget udah ngisi ya tapi ini AC ya enak loh buat miring-miring uh senaga bawahnya lumayan ngisi ya mungkin karena dia satu silinder dua setengah cc kali ya kita coba nanti pasti sudah sejulupan aja keluar weh ada kucing dong enak banget dengan santainya oke kita ke kiri tenaganya lumayan juga dia lebih lebih slim lah kalau gue bilang setangnya tuh ini banget deket banget lumayan itu kalau ini buat jolip-jolip enak tenaganya wuh dapet wuh itu enak juga nih jadi kebetulan ini sebenernya ya itu sebenernya motor punya ade gue ya ade gue motornya kayak begini gue motornya cuma supra tapi ya gapapa gue bisa ngerasain motor ade gue lah terlama ya kurang lebih seminggu ini karena ade gue kebetulan dia kalau gak salah nih tipin motornya ke gue jadi tukeran gitu dia mau ada pendidikan jadi dia gak bisa ngurusin motornya jadi dia minta tolong mau gue buat dirusin motornya minimal dipanasi nih daripada dipanasi nih gue pake sekalian yoi lah kalian cobain tenaganya kayak apa wah anjir semuanya ya tenaganya wah anjir anjir enak banget motor ade gue wah gila sih wah gila sih anjir enak banget waduh anjir tenaganya lumayan lah gue besi ke 150 cc 2,5 ya gue sih lumayan tenaga bawahnya anjir wah gila ade gue waduh enak gak ya diwat filtering coba-coba wah ini padahal mungkin wajul hehehe kan yakin nutupin jalan anjir wah aduh kadang itu hal sepele kayak gini loh pedagang terus kayak gini taksi mobil-mobil padahal langannya jelas hehehe gak boleh parkir anjir tapi gue kayak parkir uh gila gila sih aduh ini bisnis yang kayak gini kadang gila juga sih hehehe oh iya sekarang gue jelasin sedikit ya mungkin kalau gue lihat yang disayangkan ya jangan motorin itu yaitu apa ya minim fitur sih kalau gue bilang sayang banget walaupun yang gue tau kabar sekarang tuh eee ninja yang mono SL sekarang tuh eh ninja SL bukan mono lagi ya tapi ninja SL sekarang itu harganya itu udah misalnya mencoba menyaingi dari harga-harga eee motor-motor 150 cc itu mungkin ya salah satunya untuk pencari pembanding kali ya diantara motor-motor kelas 150 cc sebenarnya dari dari segi apa ya isti silindernya pun berbeda ini jelas dua setengah yang ada 150 tapi yang sangat disayangkan bagi gue itu apa ya fiturnya sih ya coba aja lihat kayak dia cuman unggul di apa ya istilahnya kelas mesin sih kalau gue rasa mesinnya dua setengah ya jelas unggul tapi kayak aduh seriusnya ya kayak apa sih namanya kuncinya sendiri aja dia gak ada pengamannya lagi gitu loh kuncinya cuman yaudah kunci lubang yaudah gitu ini gampang banget yang namanya ditongkel kunci T gitu kayaknya gampang banget terus juga dia mesin ya standar lah yang gue tau dia 6 percepatan terus juga dia fiturnya cuman ada apa ya gak ada kayak gue rasa cuman cut off engine rampu jauh pass beam send klakson udah gak ada lagi paling sih dia dimensinya aja sih yang gue rasa lebih kompleks sih jadi buat di perkotaan kayaknya cocok kalau gue rasa gitu ya mungkin saya gak disayangan ya bagi gue sih tapi kalau soal tenaga ya jujur sih tenaga gila nih ya 250 cc satu silinder ya lumayan lah torsinya lah kalau bagi gue aduh ya gak bisa diragukan lah masalah tenaga gue akui sih tenaganya mantep cuma sayangnya itu disaat yang kelas 150 cc ya fiturnya udah mulai banyak ini fiturnya tuh kayak gak ada sama sekali gue bingung heran jadi aja di speedometernya tuh cuman sedikit banget kira shiftnya aja gak ada cuman ada keterangan netralnya doang netral jam sama kilometer jarak tempuh lah kayaknya ini menunjuk kecepatan 3pm kayaknya udah gitu doang 5 jam ini gak ada apa-apa ini kali ya ini juga gak ada oh trip A trip B oh dia ada odometer sama trip A trip B oh iya salah satu lagi nih yang gue rasa sih ya nah ini tuh kipas dari pendiginya tuh berisik banget asli nih kalau gak tau ya kalau kedengeran atau enggaknya kan asli ya berisik banget nih suaranya gak bohong kok suara itu kayak ngalahin suara mesinnya akhir ceng banget begitu apa ya mengganggu nah selain itu juga apa ya kalau gue bilang ya itu sih mesinnya itu jadi suara kipasnya tuh kenceng banget asli tuh gue muter dulu gue harus kesana ah syet salah jalan gue siap siap panas asli deh enggak bohong gua itu kayak kita baru jalan bentar itu ya ini mesin tuh kayak udah panas banget jadi sangat jadi itunya tuh putih apa ikut langsungnya alah kipasnya gitu loh gue sih nggak paham ya ada apa dengan motor ini gitu apa emang setelannya kayak gitu atau gimana gitu kayaknya ya kalau gue bilang sih Aduh sayang sih Oke deh ya paling gue gitu aja sih nicipin dikit doang ini tenaganya gue juga ngambil ini kenceng-kenceng aja kali gue coba kasih tau kalian gimana sih apa ya performanya mungkin gua ngambil di video yang lain kali ya tapi nanti gua jadikan satu Oke ya mungkin sorry video kali ini gitu doang nggak jelas karena gue cuman mau nyobain ini doang motor motor ini kemungkinan nama gua bakal gua pakai selama kurang lebih ya semingguan nah nanti kalau misalkan gua ada video lagi yang lainnya bakal gua upload gua sorry juga udah lama nggak upload video udah lama banget gua nggak upload lagi di YouTube ya mungkin ini bakal gua upload yang kali ini cuma nyuci pin doang dikit Oke mungkin cukup sekian semoga kali video kali ini dapat menghibur hahaha kalau mau gimer juga kagal sih Oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye 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 hai 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 selamat menikmati selamat menikmati